Intro Halo teman-teman penonton setia di channel Paldito 6 Mehmet Hari ini tanggal 4 Juli 2021 Kita beribadah dan sekaligus melayani Di salah satu gereja kecil di pebukitan Tarutung Di perbukitan huta barat daerah Siarangarang Ayo mari kita naik gunung teman-teman Kita ikuti jalan ini hingga kita boleh bertemu Di salah satu gereja kecil yang mungil di atas pebukitan Tarutung Nah kita sudah sampai di lokasi gereja ini Ayo mari kita bertemu dengan majelis gereja di tempat ini Selamat bertemu di gereja HKBP Barat Indah Permai Teman-teman penonton setia di channel Paldito 6 Mehmet Hari ini Paldito 6 Mehmet berada di satu gereja Di Tarutung, di Rurasi Lindung Gereja muda di antara gereja tua Mari kita bincang-bincang sebentar Kepada Amang Tua disini Para majelis gereja Di sini ada Sintua kita Sintua Sinaga, Sintua Sima Junta dan Boru Pangaribuan Beserta ada anggota Jemaat di dalam ini yang masih setia Menunggu acara ini Baik, Amang Sima Junta, Amang Sinaga Atau Inang Boru Pangaribuan Bagaimana kira-kira tentang gereja HKBP Barat Indah Permai ini Ada berapa jumlah Berapa kakak disini Kalau jumlah kakak kita Sekitar kurang lebih 37 37 37 37 37 kepala keluarga Satu gereja Kira-kira Udah berapa usianya gereja Berapa tahun Tahun berapa ini didirikan Kalau kurian aku apa Ini diresmikan Tahun 2013 Tahun 2013 78 tahun ya Nah teman-teman Nah usia gereja ini Setelah ditetapkan Menjadi satu huri Atau gereja Mulai tahun 2013 Kalau saat ini tahun 2021 Sekitar 78 Tahun masih Usia gereja ini Nah sehingga ini namanya Gereja termuda Di antara gereja tertua Karena di silindung ini Gereja tua yang sudah berusia 156 tahun Yaitu dimulai dari Yaitu dimulai dari Sayini Uta-Uta Dame Yang dibangun Misionaris Tahun 1864 Nah memang gereja itu harus selalu berkembang Jadi ada berapa orang disini emang Kalau pelayan atau sintuanya Kalau sintua kita emang disini yang sudah mertoronan itu ada sekitar 4 orang Satu yang masih calon emang calon sintua Nah jadi ada pelayan disini sebanyak 5 orang Sama satu orang masih calon Yang melayani sebanyak jemaat tadi Sekitar 37 kepala keluarga Luar biasa pelayanan sintua kita diperhatikan disini Satu sintua sudah boleh melayani sekitar 5 atau 6 kepala keluarga Terima kasih mantap ini gereja ini Walaupun kecil Mungil Tetapi memang jemaatnya disini rajin-rajin Menurut penjelasan majelis gereja disini Mulai pada tahun 2007 Sudah mulai digagasi Melalui pelayanan Pertanyangan atau kebaktian-kebaktian di rumah-rumah Dan yang akhirnya Mendirikan satu gereja Pelayanan ini dimulai Di masa pelayanan guru pahot sarumpait Ketika melayani di gereja HKBP Tarutung Kota Kira-kira status atau pekerjaan Pekerjaan jemaat disini Kira-kira apa? Kalau pekerjaan jemaat kita bang disini Itu ada pensiunan Pensiunan? Ya dari tanggung di Kodi Oh Sebagian lagi juga ada yang Pertenun Oh Pertenun bagi ibu-ibu disini Ada juga yang dari pegawai Pekerjaan jemaat disini Seperti yang Pekerjaan jemaat disini Nah Beragam kehidupan jemaat disini Ada pensiunan Dari Kodim Dan ada juga Yang sipil Ada juga Para pengrajin ulus Dan tentunya Ada juga petani guys ya Mari kita doakan gereja ini Dan jemaat Tuhan Dimanapun berada HKBP Mari boleh berkunjung Ke gereja HKBP Barat Indah Permai Nama gereja ini teman Agak susah dikatakan Karena di desa Tetapi namanya ini Namanya kota ya Barat Indah Permai Nah oke Selamat malam ya bang Salam untuk semua jemaat kita Poras Horat Terima kasih. 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 Terima kasih.